Hey guys, KimioAi disini. Kali ini kita akan membahas SCP-999 atau yang dikenal sebagai The Tickle Monster. 999 berbentuk seperti selam yang besar dengan bentuk tubuh yang random karena bisa dibilang 999 itu mirip seperti agar-agar atau jelly. Namun konsistensinya mirip dengan selai kacang. Masanya adalah sekitar 54 kg. 999 dapat berubah bentuk sesuka hatinya. Ketika sedang diam, 999 menjadi berbentuk seperti bola lonjong atau disebut oblet dengan lebar sekitar 2 meter dan tinggi 1 meter. Permukaan SCP-999 999 terbentuk dari selaput yang mirip dengan sel hewan dengan tebal setengah sentimeter dan ia sangat elastis. Memungkinkan 999 meratakan tubuhnya hingga tebalnya menjadi hanya 2 cm saja. Permukaannya juga mengeluarkan bau yang berbeda-beda tergantung dengan siapakah yang ia ajak main. Bau-bau ini misalnya seperti aroma permen coklat, launderian yang baru dicuci, bunga mawar, dan lilin play-doh. 999 bersikap lucu dan tingkah lakunya seperti anjing. Yaitu ketika didekati, 999 akan memunculkan reaksi yang riang dan gembira. Seolah ia ingin memeluk seseorang dengan tangan selamnya tersebut. 999 suka melakukan yang namanya tickle wrestling, yaitu di mana seseorang dikelitiki oleh 999 dari leher, lalu ke seluruh tubuh, sampai 999 diminta untuk berhenti mengelitiki orang tersebut. Barulah ia akan berhenti. Namun, terkadang 999 tidak berhenti mengelitik walaupun sudah diminta untuk berhenti. Meski ada kemungkinan cedera dapat terjadi, namun 999 tidak pernah dengan sengaja menyakiti seseorang. Ketika ia tidak sengaja menyakiti orang lain, 999 akan bersikap ketakutan. Dan, mungkin, ia merasa bersalah dan meminta maaf. 999 mau berinteraksi dengan siapapun, Namun, ia seperti memiliki ketertarikan khusus terhadap orang yang sedang tidak bahagia. Seseorang yang sedang mengalami stres, depresi, atau PTSD, misalnya, akan mengalami perubahan emosi yang pesat. Kemudian, jadi merasa senang dan bahagia setelah bermain beberapa kali dengan 999. 999 menyayangi semua hewan, sehingga ia menolak makan daging-dagingan. 999 juga pernah menyelamatkan seorang agen foundation dari sebuah tembakan peluru. SCP-999 boleh bebas berkeliaran di fasilitas foundation, jika ia mau. Tetapi, ia harus dimasukkan kembali pada kandangnya pada sekitar jam 8 atau 9 malam untuk tidur. 999 tidak diperbolehkan berkeliaran pada malam hari atau pada saat jam tidurnya. Tempatnya harus dijaga kebersihannya, sehingga harus dibersihkan setiap hari. Makanannya juga diganti 2 kali sehari. Makanan SCP-999 tidak jauh dari permen atau biskuit wafer, karena 2 ini adalah makanan favoritnya. Semua orang yang ingin bertemu dengan 999 diperbolehkan berdadi kandangnya. Namun, hanya ketika mereka sedang jam istirahat atau ketika tidak ada tugas lain yang harus mereka kerjakan. 999 harus diajak main ketika sedang bosan. Dan saat mengajaknya mengobrol, nada bicara kita harus lembut dan tidak boleh terasa mengancam. Peringatan untuk setiap personal foundation agar tidak mengonsumsi minuman-minuman bersoda jenis apapun. Karena, minggu kemarin, seseorang memberikan sekaleng Coca-Cola kepada 999 bersamaan dengan makanan syarapannya. Dan, membuat 999 melompat-lompat seperti bola yang memantul secara non-stop selama 30 menit. Yang pada akhirnya, membuat 999 menjadi sakit dan menolak untuk memakan makanannya selama seharian penuh. Untungnya, 999 sekarang sudah sembuh. Dan, dari kejadian tersebut, personal yang melakukan hal tersebut telah ditangkap dan diberi hukuman. Jangan sampai ada kejadian yang sama untuk kedua kalinya. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa, Secure Content Protect.